Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan membaca surah berikutnya yaitu surah Al-Falaq Sebelum membacanya, mari kita berta'awud terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ingat, ini kol-kol hanya harus dibaca jelas Falak Tidak boleh dibaca Falak Tapi Falak Kita baca sekali lagi Kul Kita baca sekali lagi Wa min shari ghasiqin iza waqab Wa min shari'in nafasati fil'uqad Wa min shari'in nafasati fil'uqad Sekali lagi kita baca Wa min shari'in nafasati fil'uqad 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 Sekali lagi kita baca Wa min shari'in nafasati fil'uqad Surah al-falak Yang terdiri dari 5 ayat Untuk lebih memfasihkan bacaan Surah al-falak ini Kita ulangi lagi Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Ha bukan ha Bukan rahim Itu kurang tepat Tapi yang benar adalah Rahim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu pi rabbil falak Kul a'udhu pi rabbil falak Sekali lagi kita baca Kul a'udhu pi rabbil falak Min shari'in nafasati fil'uqad Non mati bertemu dengan shin Dibaca dengung agak samar Min shari'in nafasati fil'uqad Min shari'in nafasati fil'uqad Min shari'in nafasati fil'uqad Wa min shari'in nafasati fil'uqad Wa min shari'in nafasati fil'uqad Sekali lagi kita baca Wa min shari'in nafasati fil'uqad Wa min shari'in nafasati fil'uqad Wa min shari'in nafasati fil'uqad Kol-kolahnya adalah T T-nya harus dibaca Sekali lagi kita baca Ingat ini kita baca Dua harokat Seperti ini Yang berdiri tegak ini kita baca Dua harokat Tanwin bertemu dengan Alif Ini kita baca Sekali lagi kita baca Demikian pembacaan surah Al-Falaq Nanti akan kita lanjutkan Dengan membaca Surah Al-Ikhlas Atau Kulhuwallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!